Danyun dan wakil Panglima OPM tewas ditembak Kostrad, Kogoya CS kehilangan Al Gojo Handal. Belum lama ini, OPM dan militer Indonesia saling balas serangan. Dampaknya tidak main-main, lima orang dilaporkan tewas tertembak. Saling balas serangan ini dimulai dari ulah OPM menyerang anggota BRIMOP Polri. Kala itu, seorang personel BRIMOP tewas ditembak. Buntut kejadian itu, situasi keamanan di Intan Jaya masih mencekam. Masyarakat masih bertahan di pengungsian dan pos-pos TNI setelah dievakuasi prajurit TNI saat OPM mulai menyerang kampung-kampung. Mereka menyerbu perkampungan dan menembaki siapa saja orang yang mereka temui. Tak peduli masyarakat dan aparat keamanan. OPM juga melakukan perusahaan dengan membakar rumah-rumah warga. Rumah dinas anggota DPRD Intan Jaya di bumi hanguskan, begitu juga rumah keluarga suku Sani yang dibangun dari-dari bantuan pemerintah. Satgas Batalion Infanteri 333 Dharma Kostrad ditugaskan menghalau teror demi teror dari OPM. Hingga akhirnya, terjadi baku tempak antara OPM di Intan Jaya melawan pasukan elit TNI Angkatan Darat. Kostrad berhasil melumpuhkan komandan wilayah Yokatapa, yakni Jenderal Zakyus Sondegao. Tiga lainnya, yakni Oniko Bogau yang merupakan wakil Panglima Diokatapa, Jaringan Belau, dan Melkiya Smatani juga tewas. Satu nama lainnya, Kanus Koboya alias Ones, masih dirawat di rumah sakit setelah terkena tembakan. Pentolan-pentolan OPM itu tewas ditindak saat berusaha menyerang pos-pos Satgas Yonif 330 Tridharma yang ada di Intan Jaya. OPM menembaki pos dari jarak 200 meter.